Intro Tercatat ada 47 orang mengikuti operasi mata katarak secara gratis di RS Uderontoprapat, Kamis 13 Februari 2020. Di antaranya 33 orang warga Labuan Batu Induk, 7 orang warga Labusel, dan 7 orang warga Labuan Batu Utara. Sebelum melakukan operasi, para penderita mata katarak mendapatkan pencerahan dan bimbingan serta doa selamat dari Bupati Labuan Batu Haji Andi Suemi Dali Munte STMT didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Haji Rosmanidar Hasibuan. Bupati berharap dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak RS Uderontoprapat, khususnya dokter mata katarak, bisa bermanfaat kepada warga, khususnya warga Labuan Batu dan sekitarnya. Ini adalah Ransia ataupun orang-orang tua saya, nah saya makin suka, karena kalau berjumpa-jumpa sama orang tua seperti ini, kayak emak-emak saya ya. Emak saya pun lagi juga kan, saya yakin, ini umurnya 60 tahun ke atas semuanya, emak saya 69-70 tahun. Semoga operasi katarak ini adalah operasi yang bisa merupakan buat masyarakat, walaupun ada sebagian masyarakat Labu Sel, masyarakat Labura, ini adalah masyarakat Labuan Batu. Hari ini terkecah tiga, tapi itu tidak ada masalah buat kita. Kita buat kebaikan-kebaikan terus kepada masyarakat kita, khususnya kepada orang tua. Saya menginginkan ada sedikit yang kita berikan buat orang-orang tua kita, apalagi di bidang kesehatan. Alhamdulillah mungkin tahun ini Pekat Kabupaten Labuan Batu akan menunjukkan BCCF sebanyak Rp5.000 atau Rp10.000, yang dibiayai oleh Pekat Kabupaten Labuan Batu. Di saat itu Dr. Hana, dokter khusus bagian mata katarak menyampaikan kepada semua yang ada di dalam ruangan tersebut bahwa program yang dipakai sebelumnya 2019 di awal bulan Januari masih keadaan manual dan prosesnya juga lama serta pengerjaannya juga sangat sulit. Tapi saat ini prosesnya lebih cepat dan pengerjaannya juga tidak rumit serta tidak terlalu sakit. Di saat yang sama, Sofarsitorus SKMMK menyampaikan operasi katarak tahun 2020 ini adalah kali yang kedua setelah tahun 2019 pada bulan Januari yang diikuti oleh 47 orang, 33 diantaranya berasal dari Labuan Batu Induk, 7 orang dari Labuan Batu Selatan, dan 7 orang dari Labuan Batu Utara. Setelah memberikan arahan dan kata sambutan, Bupati Labuan Batu dan Ketua Tim Penggerak PKK memberikan bingkisan kepada para peserta operasi katarak. Terima kasih.